musik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel batu watu atas ya teman teman ya hari ini saya ada bahan bahannya jelek sekali ya namun isinya sepertinya menarik nih ya teman teman ya coba kita kikis karena bahan ini adalah jenis bahan batu dari galian lapis banua ya teman teman ya makanya jelek seperti itu kita kikis dulu apa isi di dalamnya ya teman teman ya menarik apa enggak dan kalau menarik kita olah ya teman teman ya oke lanjut kita lakukan proses pengikisan dulu teman teman karena kalau enggak langsung dikikis langsung dipotong nanti takutnya salah potong ya teman teman salah potong jadinya batunya enggak jadi apa-apa jadi kecil dan kadang itu yang harusnya potongnya melintang jadi membucur retakannya melintang jadi akhirnya batunya jadi kecil ya kita kikis sampai habis permukaannya ya yang bagian kapur-kapur halusnya ini ya teman teman ya ya ini kita hampir selesai mengikisnya ya teman teman ya bisa dilihat itu gunanya kita mengikis di awal bahan yang tadi ya teman teman ya dikikis bila mana bahannya kira-kira cukup untuk dikikis bila enggak cukup untuk dikikis ya langsung olah aja satu biji langsung diolah gitu enggak perlu dikikis ya oke lanjut ke proses berikutnya masuk ke proses berikutnya kita hilangkan kapur-kapur yang masih tersisa dan retakan yang tadi sudah kita buang kita bersihkan dan kita pola dasar ya teman teman sebagai pola kabocon kita membuat batu itu simetris itu biasanya dari bagian bawahnya ya teman teman ya bagian bawahnya kita pola oval ataupun bulat atau kotak itu dari bagian bawahnya nanti berikutnya naik ke bagian permukaan kaboconnya atau bagian lengkungan dan bagian atasnya ya teman teman ya nah tapi sebelumnya kita buang dulu kapur-kapur yang masih menempel supaya kelihatan lebih maksimal lanjut langkah berikutnya kita lanjutkan ke proses pembentukan ya teman teman ya nah proses pembentukannya kita pola dari bagian bawahnya dulu bentuk ovalnya simetris enggak benjol-benjol dan enggak benjut benjut-benjut nah seperti ini ya pelan-pelan saja kalau memang kira-kira kita enggak bisa terlalu cepat jadi ya pelan-pelan saja ya kalau bagian bawah sudah kita bentuk seperti ini ya kan kita bentuk oval berikutnya agak dikasih miring supaya berubah ke bagian atasnya lagi kita bentuk seperti itu pelan-pelan saja kalau memang mau pelan-pelan ya teman-teman ya nggak usah terlalu buru-buru nggak usahnya takutnya pecah nantinya oke lanjut dan ini hasilnya kita pola kasar ya teman-teman ya kita langsung masukkan diring dan berikutnya lanjut lagi kita ke proses pengamplasan ya teman-teman ya ini saya pasang di stick dulu namun sticknya ini masih benjol masih rata ya teman-teman ya belum berlubang jadi saya harus mengamplasnya dulu supaya cekung ya teman-teman ya cekung ke dalam supaya mudah meletakkan batunya oke lanjut kita pasang lemnya ya teman-teman ya seperti ini cara masangnya nah kita amplas mulai dari bagian bawahnya dulu karena saya mau ratakan dan percepat kegiatannya jadi saya dari bawah lagi ya teman-teman ya supaya mudah bawahnya biar cepat selesai baru bagian atasnya bila diamplas kasar tidak rata kita mengamplasnya ya teman-teman ya ulangi kembali karena nanti bakalan jungkat-jungkit kalau kita pasang diring ya harus rata kelilingnya supaya tidak jungkat-jungkit bila mana sudah selesai diamplas kasar lanjutkan ke amplas halus 800 ya teman-teman ya langsung nggak apa-apa yang penting bulu-bulu atau bekas gurinda yang awal sudah pada hilang lanjut lagi kita ke bagian atasnya kita akan rapikan ya teman-teman ya dari mulai amplas kasar amplas halus sampai finishing oke amplas kasarnya saya menggunakan amplas 120 saya untuk proses yang batu ini batu yang saya buat ini saya menggunakan hanya menggunakan 2 amplas saja ya teman-teman ya karena batunya mudah mengkilap gitu nggak nggak susah mengkilapnya dia kena amplas kasar aja terkadang langsung mengkilap bisa langsung di finishing ya kalau amplas kasarnya sudah selesai langsung saja pindah amplas halusnya sampai mengkilap dan bersih dari totol-totol bekas gurinda ya teman-teman ya gelombang juga jangan rupa diratakan cara meratakan gelombangnya yang bekas amplasan itu ya pelan-pelan dilihat diamati bila ada yang gelombang ya sudah dikurangi lagi diratakan ya ya ini adalah proses pengamblasan pengamblasan udah finis ya teman-teman ya pengamblasan halus nah bila pengamblasan halus ini teman-teman harus perhatikan gelombang-gelombang dimana yang masih benjol itu diratakan supaya nggak kelihatan benjol ya teman-teman ya karena ini adalah amplas terakhir amplas finis ya teman-teman bila mana teman-teman nggak teliti nanti akhirnya kelihatan benjol kan nggak begitu enak dipandang ya kalau terlalu bergelombang-gelombang ya nah jadi kalau kena cahaya sinar itu dari atas atau dua mata lampu itu bisa kelihatan sekali kalau itu benjol karena cahayanya lompat-lompat ya teman-teman ya oke lanjut lanjut ini adalah proses terakhir yaitu adalah proses penggilapan dengan menggunakan serbuk intan dan kulit kulitnya kita pasang di mesin ya supaya nggak terlalu lambat ya nanti jadinya kita molasnya lewat mesin saja karena mesinnya punya RPM tinggi jadi cepat ya teman-teman ya oke dan hasilnya seperti ini ini bagian bawahnya tadi ya teman-teman bisa lihat menggilap nah ini bagian atasnya warna batunya seperti itu dan ini setelah saya pasangkan ke cincin ya walaupun batunya masih ada sule dan masih ada pandannya di dalam nggak apa-apa karena ini badalah barang tunggal ya saya suka kekristalannya bagus warnanya bagus ya mantep josnya lah tapi memang masih ada minusnya oke terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati